Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bertemu saya kali ini saya sengaja ada rekan komen yang aku saya katanya bagaimana bang cara ngecat ada bapak yang pesan bapak putar tidak dicatkan ulang saya akan coba cat ulang dari awal hingga selesai nanti mungkin nanti video akan saya skip karena nanti nunggu kering kalau tidak saya skip mungkin lama bitunya oke kita mulai ya pertama kita siapkan cat ini dari cat taman, cat benceng juga bisa jangan cat tembok nak luar jantung tank bisa kita nunjukkan warna gelap warna etam ini kita gelapin semua setelah ini akan saya skip setelah ini akan saya skip tunggu kering karena kalau mau ditunggu beneran video yang terlalu panjang kira-kira ini hitam semua ya kita nunggu warna gelap ini kering dulu setelah kering nanti kita bahagian kedua membuat bekas potongan-potongan ranting ini contohnya ini ini nanti 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 micet lebih mudah seolah-olah ada potongan bekas bekas dahana tercambah ada potongan dengan warna yang lain jadi intinya awal adalah warna gelap dan jadi intinya warna gelap ya setelah kering baru kita memotifkan potongan-potongan kayu nanti mungkin ada tahap ini tahap pertama tahap kedua tahap ketiga dan finishing oke video saya skip kita nunggu kering dulu setelah menunggu kering kurang lebih setengah jam kita sudah siapkan adonan coasan buang tangan lagi dengan warna warna kuning warna kuning warna merah intinya kalau untuk warna ini dialis masing-masing kita mulai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mengisi kemerdekaan kita tidak harus berubang lagi melawan perjayaan terus tentu rasa sungguh kita kita diberi sehat kita diberi akal jadi kita berkreasi dengan harapan kreasi-kreasi ini bisa bermanfaat sesama jadi saya selalu berpesan untuk apalagi kau ulang dan gak ada no katakan tidak ada kerja jangan katakan tidak ada penghasilan kalau kita mau bergerak kita mau kreatif insyaallah Tuhan memberikan bahkan Bapak yang di sebelah saya dia dia sempat mau dia menunggu mau menunggu saya jatin dulu sampai kering karena Bapak selalu itu memang juga mencinta jadi memang mahal ada yang dikuang hati kita bahagia itu memang mahal tapi gak gak harus mahal mungkin video ini saya skip lagi karena harus menunggu gering lagi ya setelah lumayan kering saya akan menunggukan cara membuat motif bonggahan yang yang sudah melaku atau mungkin kaji itu di dalamnya ada semacam kalau warna jawanya galih kaji suah sebarang saya gunakan warna gelap berarti kan ya garis antara warna dan warna lainnya supaya kandangan sampai membentuk sebuah berapa jadi supaya saya akan sayup kalau bahasa saya sayup antara merah 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 dengan jangan mampu cari mungkin yang terakhir kita nanti mengering lagi kita lagi kering motif terakhir bikin buat kuratan kulit kayu ini yang untuk relik ini fantastik aja kalau kita buat kayu sebenarnya kayu sebenarnya enggak 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 hanya sebuah bongkahan kayu kita kita buat menjadi sebuah karya yang enak yang enak dibatat kemudian kita ke tahap apsir yang pertama warna masih dalam warna setelah ini baru yang terakhir warna terong mungkin udah mulai ketara ya udah mulai kenyataan kalau setelah setelah apsir yang ini kita enggak harus nunggu kering lagi nanti kita langsung apsir warna yang paling mudah warna terakhir jadi banyak yang lihat video saya ketika saya mengturatkan kuasa begini sangkanya saya ini menghapus menghapus warna hitam bukan makanya saya katakan warna hitam tadi harus kering ini apsir jadi bukan menghapus warna hitam itu mengambai warna yang lain kita tambahin warna yang lain membentuk buatan apsiran ini jadi kita langsung ya ini warna yang lain yang terakhir upayakan kuasnya jangan terlalu mental dengan cat upayakan kuasnya cuma yang penting kena kena cat aja karena apsiran harus bener-bener sayur jangan sampai itu nempel cat nempel nampang aja mungkin sudah nampak ya kira-kira kira-kira seperti ini mudah-mudahan video saya ini bermanfaat buat rekan-rekan kreatif semua kalau kita tidak males kita gak berkata males gak berkata gak ada kerjaan kita kreatif kita bergerak mudah-mudahan kita bisa menggantikan sesuatu yang berguna untuk hidup kita oke mohon maaf bila ada kata salah saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dan bahagia bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati